Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Review video Batas Oke Pada kesempatan hal ini Kemarin kita sudah Mengapet yaitu Beberapa tutorial cara membarang Dari teknik Teknik gerakan Mulai dari teknik penjiwaan Mulai teknik apapun sudah kita bahas Sekarang kita akan membahas yaitu sampaan Sampaan itu seperti apa Oke itu videonya takut Pada kesempatan hal ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Setelah kita terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Sudah menonton! Dan kita akan menonton! Setelah kita selesai selesai! enggak usah wess cek lop cek nyala tau ketok tau ketok ya gausah ngegi guai kepenting helek wess nyemoni kita di barengan dulu ya katanya ini gaya prank caranya kalo yang ini wess pokoknya senyuki wess wess mari sholah atau mari perlangan wess sampaan untuk sampaan itu harus mencari sepelang atau mencari pasangan yang sekiranya bisa kompak jadi harus latihan setiap hari ga setiap hari juga misalnya rutinannya setiap minggu sekali setiap sebulan sekali itu juga bisa sampe kamu itu kompak baru masuk kalangan sampe sepel lah sampe sepel sampe cocok sampe kompak banget karena sampan ini sepentingkan kekompakan nah sampan ini ada beberapa formasi sebenarnya yaitu ada formasi munyek formasi bunda ya gini yoh ini temanmu nah ini temanmu yoh ini temanmu contoh temanmu nah temanmu ini harus harus sama geraknya sekompak dengan kamu dengan kalian saling nah cara sampe yang pertama itu seperti ini hitungannya hati hati kuda-kuda score dan 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 santai uang dan 1 2 1 2 yuh 1 20 1 1 kek kek guys tidak karena mat kalau itu contoh sapaan yang bunter yang bunter ya jadian sama geraknya kalau kalau kiri-kiri semuanya ada kiri nah kalau kiri-kiri saya takut bisik coy jangan bisik coy kalau kiri-kiri semua nah ini kiri semua paham toh kiri enggak memang ini kameram ini suka saya ajarin tapi pahamnya angen angen lo yang ngomongin mantap lu harus apa harus baringan kali kiri kok mau ngomongin kiri satu dua kanan satu dua ada juga beberapa teknik ada teknik memutar tadi saya contohkan ada juga ada juga formasi jajar sama aja kanan-kanan kiri-kiri harus kompak kanan-kiri kanan-kiri untuk kompak ngeleng leong-leong sama jajar-jajar yang berbeda adalah formasi perangan sama kuda perangan sama kuda itu agak berbeda nah ini misalnya depan kuda sama jadi pembarang sama jadi pembarang nah ini harus gini nah ini sampahan modern lama modern klasik nah ini harus satu patipan gitu mata baru kan harus fokuskan kuda terus habis itu perang seperti kuda tenang kekuda apa genjol pokoknya ada aturan terpindah tempat tempat itu kudanya bisa mengikuti kalian maju kudanya tidak akan ragu itu kanan kiri sama pokoknya geraknya itu sama sama tinggal formasinya saja tinggal formasinya saja yang apa itu berbeda kiri wala lala lala kenapa itu tapi formasinya itu beda tapi geraknya itu sama ya kayak itu loh samaan itu juga celengan juga gitu kalian harus sepel yang penting adalah gerakan jadi agak berlipat yang dilatihkan gula-gula kesel atau sumu ditutup keretok kabel akhirnya sumu nah yang penting adalah gerakan sampah itu adalah kekompakan terus Bopo nya juga harus kompak Bopo juga harus kompak untuk mengontrol barungannya supaya lebih kompak lagi itu lebih teratur lagi Bopo juga gitu semuanya pokoknya tendang tabuan sampai butuh kompak dalam sampahang ini dan kalian harus menjiwai itu seakan-akan kalian itu yang penting yang penting nabrak-nabrak yang penting sampahannya itu untuk kekompakan latihan setiap hari caranya latihan setiap hari terus habis itu pokoknya sering-sering latihan lah sepelan menjadi sepelan atau cocokan lah kecocokan teman ya lah kayak unu lah begini dari sampahang itu seperti itu sebenarnya sampahang ini hanya ada di Kediri kalau nggak salah ya ya tulung aku nggak ada sekarang tapi jarang ya dulu yang nggak pernah sampahang yang pernah saya tahu yaitu Bahmani Balawarti Almarhum itu katanya nama Popohiri Asmoro itu kan dulu barangnya cuma satu atau dua gitu Cuma beliau sama siapa mungkin nama Popohiri Asmoro nya atau sama siapa gitu kalau putraannya sendiri ya itu nggak pakai sampahan karena solahnya juga pakai telung adungan gitu saya juga pengennya sampah aneh keri-kerian sampah aneh misalnya saya pas nanti itu malah lebih enak lebih enak tapi di model Jember itu hampir meniru ke diri di daerah saya itu hampir meniru ke diri padahal saya lebih suka telung adungan tapi ini yuk 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 sholah bareng-bareng kompak uji kekompakan gitu nah di sampahan itu menguji kekompakan kalian terus habis itu yang memakai sampahan itu banyak sekarang Rogo Samboyo Samboyo Putro semuanya memakai sampahan sekarang yang nggak memakai jarana-jarana terlenggakung misalnya terlenggakung udah birawah itu sekarang nggak pake dari dulu sampe sekarang nggak pake Shafi Tri Putro dulu itu juga nggak pake sampahan yaudah jadi ters lah kalian itu formasi nya ters lah kalian mau pake sampahan atau tidak biasanya ada ada yang nggak sampahan langsung lagu juga ada bermacam-macam lho aduh berapa ini yuk sembilan sembilan yuk save aduh itu itulah tapi gerakan sampahan gerakan sampahan yang harus kalian kenal sebagai pembarong jadi cukup sampai ini baik nanti teknik-teknik selanjutnya akan saya sampaikan di video berikutnya stay tune terus ya stay in channel aja lali dipancat di jantas tombol inscreve aja lali di like di share di grup kesenian budayaan Indonesia ini di grup grup facebook grup facebook facebook pokok cg aja nanti ngelek-ngelek channelnya review diinginkan ini ngelek-ngelek misalnya gila nih videonya sampekan oleh ngelek-ngelek channelnya channelmu adalah diwayat masukan maksudnya diwayat masukan kontenmu kena dong kontenmu ini gila nih di lainnya ngelek-ngelek channelmu ini rana cacing mas ini ini dikasih meskipun komentarnya kamu hapus itu screenshot dulu tadi ya tangkep weh oke lah cukup tak mau ngembai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh review yuk 12